Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Mugiti Channel Selamat pagi, selamat beraktifitas Kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel Oke, di pagi ini saya akan membuatkan Satu tutorial, yaitu cara Mendaftar aplikasi peduli lindungi Menggunakan alamat email, karena yang saya perhatikan Di kolom komentar itu banyak sekali Keluhan-keluhan sahabat-sahabat kita yang Tidak bisa mendaftar menggunakan Alamat email, disitu pastinya ada alasan Yang tidak mendapatkan kode verifikasi Dan sebagainya, oke untuk hal itu Pastikan, yang pertama yaitu alamat email Yang sahabat gunakan adalah aktif Dan sudah tersinkron di HP itu Oke, untuk mengetahui Apakah email kita sudah tersinkron ataupun belum Cara yang paling mudah adalah Kita masuk ke Gmail Nah, silahkan ditekan Kemudian disitu silahkan dipastikan Nah, untuk hal ini silahkan ditekan Pocok kanan atas Nah, disitu di atas sendiri adalah email Yang aktif di saat ini Dalam artian ketika Sahabat nanti mendaftar aplikasi peduli lindungi Menggunakan alamat email ini Ya, nantinya kode verifikasinya Akan dihantar ke email itu Yang kode 6 digit itu Oke, kita kembali Ini, sahabat silahkan tulis di buku Agar nanti lebih enak ketika sahabat mengisi Data ketika pendaftaran Oke, kita kembalikan saja Oke, langkah pertama Bagi sahabat yang belum menginstall Di-install dulu Masuk di Playstore Kita pilih Peduli Lindungi Nah, di saat ini saya sudah menginstall Jadi tinggal kita buka saja Oke, kita tunggu beberapa saat Oke, kemudian di atas sendiri Kita pilih Bahasa Indonesia Agar sahabat lebih paham Dan bisa memahami Apa instruksi yang diinginkan oleh Aplikasi peduli lindungi Oke, itu kita pilih Warga negara Indonesia Nah, di bagian ini Di pojok kanan bawah Di situ ada tulisan Daftar Kalau untuk sahabat yang sudah daftar Ya, pilih bagian atas Kalau belum mendaftar Ya, kena pilih daftar Oke, kita tunggu beberapa saat Setelah itu Di sini kita pilih Alamat email Karena untuk Di nomor telepon Secara otomatis Bagi sahabat-sahabat yang Selesai merantau Ya, tidak ada Nomor HP Indonesia Maka di situ Aplikasi peduli lindungi Ini memberikan alternatif Bisa mendaftarkan Melalui alamat email Oke, kita pilih alamat email Nah, di sini kita tulis Nama lengkap Sesuai dengan Data sahabat yang Digunakan saat ini Misal contoh Kalau data sahabat KTP bermasalah Ya, pastinya ikuti Dengan data yang Di saat ini Sahabat gunakan Untuk pembelian tiket itu Karena nantinya Pihak maskapai selalunya Melihat Nama di tiket Dan nama di Pendaftaran aplikasi Peduli lindungi Jadi, opsinya adalah Menggunakan Password Ataupun SPLP sahabat Oke, kita contohkan terus Agar sahabat bisa Menangkap Informasi yang saya sampaikan Tulis sesuai dengan Nama sahabat Oke, jangan di run Oke, silahkan dilihat Silahkan diisi Nama sesuai dengan Password sahabat Ataupun SPLP sahabat Masing-masing Kemudian, di sini Kita masukkan Alamat email kita Yang di awal tadi Sudah dipastikan Tersinkron di HP sahabat Karena nanti Kalau tidak tersinkron Secara otomatis Pin 6 angknya Tidak bisa masuk Kita coba Lihat di bagian Email kita Mukidi Binsadirun At gmail.com Kita kembali Kita masukkan di sini Tulis huruf kecil Semua Oke Binsadirun At gmail.com Mukidi Binsadirun At gmail.com Silahkan di cek ulang Mukidi Binsadirun At gmail.com Oke, setelah Seperti ini Di situ ada Kotak Maka di situ Sahabat harus Centang Kita centang Kemudian di sini Kita tekan Daftar Oke, kita tunggu Beberapa saat Nanti di situ Akan pasti mendapatkan Kode verifikasi 6 digit Oke, setelah ini Jangan ditekan apa-apa Kita kembali ke email Yang awal tadi Oke, kita refresh Nah, secara otomatis Di situ kita akan mendapatkan Kode verifikasi Di atas sendiri Kita tekan Nah, di situ kode verifikasinya adalah 018859 Kemudian kita masuk ke sini 018859 Oke Dicek sekali lagi Jangan dihantar 018859 Kemudian Kita tekan Verifikasi Secara otomatis Nanti kita sudah Terdaftar Oke, kita tunggu beberapa saat Oke, setelah kita sudah Menunggu beberapa saat tadi Ketika loading Maka di situ sudah Dibawa masuk Ke halaman selanjutnya Nah, di sini kita tekan Berikutnya Kemudian kita scroll ke atas Mengerti Berikutnya Kita scroll ke atas Mengerti Berikutnya Kita scroll ke atas Mengerti Berikutnya Mengerti Sudah Seperti itu saja Jadi di situ Nantinya Sahabat Antara Nama di tiket Dengan nama di Aplikasi peduli lindungi Itu yang akan Dilihat oleh pihak Maskapai Untuk Proses selanjutnya Itu sudah tidak perlu Difikir di sini Nanti akan Difikir di Indonesia Bagi sahabat yang Datanya bermasalah Yang penting Satu Ketika nanti Sahabat sudah check in Sudah mau check in Di situ tidak kalang kabut Karena yang saya perhatikan Ketika check in Sahabat-sahabat itu Mau check in Baru kalang kabut Baru mau mendaftar Baru mau mendownload Seperti itu Jadi setidaknya Untuk yang akan datang Bagi sahabat-sahabat Yang naik air asia Itu sudah Tenang dari rumah Saya sudah menginstall Sudah mendaftar Sesuai dengan tiket Yang saya bawa Sudah nanti Ketika check in Tinggal disodorkan Antara tiket Dengan aplikasi Peduli Lindungi Seperti ini Di tiket saya Tulisannya Mukiti Bin Sadirun Dan di aplikasi Peduli Lindungi Pun sama Sudah Check in Gitu saja Jadi untuk hal ini Bagi sahabat-sahabat Yang mendebat Pastinya ada Pro dan kontra Tapi setidaknya Untuk sahabat Yang sudah Mempersediakan dari rumah Ya tinggal Check in Masuk Sudah nggak perlu Pening-pening Untuk urusan Pengisian E-hack Dan sebagainya Itu nanti akan Dipikir sampai Indonesia Yang penting Disini Sahabat mau terbang Sudah tidak Bingung Sudah tidak Kalang kabut Tinggal check in Terus Masuk dalam Seperti itu saja Sebetulnya Cara ini sangat mudah Silahkan dipahami Tahapan-tahapan saya Yang terpenting Satu Silahkan dipastikan Alamat email itu Tersinkron di HP sahabat Sudah aktif Seperti itu Oke itu saja Yang bisa saya share pagi ini Semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Di luar sana Tetap optimis Pastinya selalu ikuti Info-info terkini Agar sahabat Tidak ketinggalan Dan yang mau balik Nanti urusannya Lebih mudah Akhir lukalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam TKI sukses Bye-bye